Pemirsa, kita masih berada di Rumpi Vacation No Secret. Sekali ini kita ada di Kapadokia. Semua bibir yang lucu, kan? Halo. Matching lagi, ini gak kedinginan ini. Ini aku pluk. Biar ansek. Lucu banget sih, ini adalah bayi yang sudah dinanti-nantikan. Iya. Lepanah. Kenyum dia, hai. Iya, dah, ya. Dan dinantikan dengan lama, proses perjuangan yang luar biasa, ya. Dapetnya Masya Allah, lucu banget. Tuh, lihat udah masuk TV. Senyum terus ya aku, ya. Tuh. Dan gimana proses perjuangan melahirkannya? Gimana, Pak, ketika melahirkan, Ibu Wawa melahirkannya? Apa yang kamu rasakan? Dek-dekan sih, ya. Maksudnya, selama ini kan mikir. Orang tuh selalu bilang, bahwa perjuangan seorang ibu itu luar biasa. Pas denger kayak gitu kan, kita nanggapinnya kayak, yaudah biasa aja, ibu ya ibu gitu. Tapi ketika melihat, ketika melihat perjuangannya Wardah. Emang kamu nemenin ya? Iya, nemenin. Nemenin. Pada akhirnya, mengerti bahwa memang pengorbanan seorang ibu itu gak bisa dibalas dengan apapun. Arti nama anak ini apa sih? Zakia, pintar, Sena, ramah, bumairah, pipi kemerahan atau cantik. Oh iya, pengeden as. Ini bener-bener pipinya kemerahan, cantik. Terus ramah, kurasa nyum, ya. Insya Allah juga jadi pintar banget ya. Wah, bener-bener. Apa yang berubah setelah kalian jadi orang tua sih? Aku lihat dong mereka tuh ya, selama perjalanannya ngurus berdua-duaan, ganti-gantian, eret-eret, kobar, ya kan? Gimana nih perjalanan di Turki bertigaan? Terus ini pengalaman pertama, kita jalan-jalan jauh ya ke Turki. Dan memang ini tempat yang sangat spesial, Turki. Bahkan gak cuma kita ya, Kinan juga suka kesini kan, impiannya Kinan. Kenal ke Inan. Oh iya, it's my dream. Seru sih, Kak. Maksudnya, ya yang namanya jalan bareng anak, kita memang ngurus berdua gitu. Itu agak ribet, tapi kan nikmatin aja. Ini waktu hamil, yang aku lihat, umaknya sering ngomong. Ajak ngobrol. Nah, nanti kita gak pengen pake babysitter ya, kita pengen ngurus berdua. Karena kan nunggunya ini lama nih, perjuangan juga gak gampang. Pengen menikmati ya. Terus juga, dia udah gak punya nenek lagi, jadi bener-bener ngurusin sendiri. Jadi, minta kerjasamanya gitu. Dan Alhamdulillah dia ngerti ya. Anak baik, insya Allah. Ya kan kamu, ini ada juga nih, video pertemuan pertama, Sakyah gitu ya, sama kakek dan tantunya. Untuk mama meninggal, kamu gak bisa ke sana ya karena lagi hamil. Sembilan bulan kan. Kayak gimana itu, pasti sedih banget ya. Cuman bisa video call sambil ngelihat prosesnya semuanya. Jadi bener-bener yang kayak, sampe kontraksi dokternya bilang, udah jangan dipikirin gitu. Ikhlasin, udah semuanya udah Allah atur gitu kan. Ada yang datang, ada yang pergi. Nah, mungkin Allah kasihi Zakyah tuh sebagai pengobat gitu. Jadi, biar aku gak terlalu sakit kali ya. Dengan kepergian ibu, jadi akhirnya Allah hadirkan Zakyah. Tapi pasti pada saat mengahirkan, perasaan kamu berkecapuk macam-macam. Iya, pasti. Karena ini tuh, cucu yang dinanti. Jadi, emang Umi tuh dari dulu, pengen banget aku hamil. Tapi ternyata, ketika aku hamil dia, malah neneknya gak ada. Terus, gimana maksudnya pada saat pertama kali ketemu? Nangis terharu. Jarang-jarang lo, Abi nangis? Iya, kita gak pernah ngeliat Abi nangis. Termasuk terakhir, Umi pergi pun, Abi tuh terlihat tegar banget. Tapi ketika ketemu cucunya, langsung pecah. Gak tanya, karena Pak Abi nangisnya tuh karena apa? Iya, mungkin banyak kali ya yang dipikirkan. Tapi ya, yang Abi bilang cuma terharu sih. Akhirnya bisa ngeliat cuci pertamanya. Cucu yang pertama, gemes banget. Terus, akhirnya gimana? Aku temu kakeknya, senyum-senyum gitu ya? Iya. Terus, abis gitu ada lagi yang ini ya, artikel tujuh. Potret gemes, bibi saki, anak mata resa, calon penghafal Qur'an. Amin, 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 amin. Terus kayak ada ritual kampung apa sih? Kurma, tahnik, tahnik, itu tuh kayak sunah aja. Sunah yang terlupakan? Iya, jadi kayak kalau ada bayi yang lahir, biasanya suka ditahnik oleh orang tuanya atau ulama gitu. Itu kayak gimana sih? Prosesnya gimana? Jadi kurma diambil sedikit ke langit-langitnya. Di sini? Lepasin gak sih namanya? Langit-langit apa-apa sih? Lelakan. Nah, yang ke atas gitu. Nah, udah sedikit aja. Dari berapa bulan? Dari baru lahir banget. Baru lahir sampai 6 bulan. Oh gitu, sering? Enggak, cuma sekali kasih. Terus itu apa harapan doanya? Ya, biasanya kalau misalkan dari ulama, kita harapannya supaya nurun ilmunya. Jadi jadi pintar seperti ulama yang kita lihat gitu. Kayak kemarin kan Zakyah juga ditahnik sama dua ulama besar. Jadi harapannya semoga ilmunya nurun ke Zakyah. Keberkahan sih. Keberkahan, ya. Gimana kalian? Ini anak makanan kalian mencoba banget ya? Coba banget. Coba banget lah. Seneng ngeliatin. Apa kalian tuh gimana? Seneng banget. Kadang masih gak nyangka sih. Udah pegang aja nih gitu. Dulu berjuang dari mulai ngurut-ngurut perut. Ya, sampai insem, ngurut. Terus juga akhirnya IVF dengan cara yang bisa dapet. Oke, baik kita lanjutin perjalanannya. Kita ngobrol di tempat lain. Let's go! Let's go! Let's go to the villa. Kita ganggu sedikit ya pemotretannya ya. Kita mau tanya-tanya ya. Oke, ini pertanyaan sebenarnya ini card game. Tapi karena gak ada cardnya, ya aku yang nanya. Oke ya. Umar, ini pertanyaan nanta ceritanya ya. Umar, kalau misalnya babab mau langsung punya anak lagi sampai adik Sakya, sepuluh! Waduh! Sedikasihnya apa gimana? Iya, sedikasihnya. Dan tunggal ya dulu 18 bulan lah setidaknya. 18 bulan! Setahun lah ya. Setahun. Biar dia juga kekurangan ini. Hebat setahun lebih. Enggak, maksudnya itu hebat setahun. Oh iya. Biasanya dua tahun, tiga tahun ya Sakya ya. Tapi kan kita cuma bisa berencana. Kalau lokasihnya lebih cepat, ya itu artinya kalau dari Allah seperti itu. Iya, apapun lah. Karena kan kita selama ini nantinya udah 5 tahun nih. Jadi ke depan kita gak mau lah. Kayak nunda-nunda, kapan dikasih aja. Oh gitu ya. Cepat gak apa-apa. Setelah dua tahun gak apa-apa. Cepat gak apa-apa, banyak juga gak apa-apa. Iya, banyak juga gak apa-apa. Oke lanjut, berikutnya. Ini dibacakan, harusnya dibacakan wardaya. Bapak, kalau nanti Umah maunya Sakya masuk pesantren dari SD, peraturannya ketat dan cuma bisa dijemur setahun tiga kali. Setahun tiga kali. Waduh. Umahnya aja kayaknya. Waduh, jangan dong. Nanti masukin pesantren dari umur Bapak. Kayaknya kita SMP ya, sayang. Rencananya SMP sih. Tapi Bapak ini tipe Bapaknya kayak gimana sih sama anak? Alhamdulillah, selama punya anak. Jadi selalu punya alasan untuk dia pulang cepat gitu. Biasanya? Biasanya kayak bentar lagi deh. Jadi dia ke anak bener-bener yang sayang banget sih. Lebih dari aku kayaknya nih. Soalnya kalau aku. Makanya mirip. Iya makanya. Kalau aku bisa nanti-nanti kalau dia, Sakya nih langsung cepat. Mantap ya, mantap ya. Iya, masyik lagi. Oke, sekarang dibacakan wardaya ceritanya ya. Bapak, kalau Nabi Sakya mau jadi artis dan penyanyi juga seperti cinta-cinta. Aduuuh. Gimana tuh? Uuuuh. Kita, aku sama Mbak 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 sepakat. Kalau kita hanya sekedar mengarahkan. Itunya nanti pada akhirnya yang memiliki hati sendiri. Jadi ya selama itu baik dan positif ya, it's okay. Kalau emang ada bakatnya di situ, dia mau aja. Kayaknya ada nih bakatnya. Oh ya, udah fotogenik loh. Iya, hari kecil. Sekarang pertanyaannya lagi sama ceritanya dibacakan sama Nataya. Uma, kalau aku mau jodohin Sakya sama siapa gitu anak temennya lah. Sakya kayak apa kayak gitu. Gimana? Waduh. Enggak ya? Sebenernya gimana ya? Gimana ke depannya aja sih? Iya. Karena kan anak masih kecil ya? Iya betul. Iya, kadang kita yaudah happy-happy aja nih. Mencucuan aja. Misalnya tiba-tiba nanti di umur berapa nih? Ada yang datang untuk itu? Ya udah, disegerakan aja ya kan? Gantung ya, tinggal ke kondisi. Iya, kondisi. Umur berapa? Apa kalian sih? Aduh. Iya, masih panjang banget. 20 tahun tiba-tiba sudah ada yang mau ini? 20 gak apa-apa kayak umurnya. 21. Waduh. Oke, kita lanjut perjalanan. Keep on, let's go. Let's go. Ganteng aku ya. Teman-teman semuanya masih bersama Rumpi. Dan kita berhasil berada di Turki. Sekarang kita berada di Hagia Sofia. Nah, disini kalau teman-teman mau tahu dulunya ini itu masjid. Terus pernah jadi gereja. Jadi masjid lagi. Terus pernah jadi museum. Dan sekarang jadi masjid kembali. Alhamdulillah. Tapi kalau teman-teman punya informasi lebih lanjut, silahkan dicari aja. Karena ini sebatas kita tahu aja. Sekarang lagi ada tausia, guys. Kita dengerin yuk. Paham gak? Kalau gak paham, sama. Aku juga gak paham. Kalian bisa lihat nih, teman-teman. Apa ya? Kemegahan dari masjid Hagia Sofia ini. Dan ini sisa peninggalan dari kejayaan Islam di masa Usmani ya. Kita cuma bisa masuk sampai sini. Karena di sebelah sana ada yang lagi tausia. Lagi kajian. Saya gak tahu juga antara tausia atau kajian. Mudah-mudahan teman-teman bisa datang ke sini ya. Mudah-mudahan bisa ke sini. Sekarang kita udah bisa lihat orang-orang sholat di sini. Iya. Udah bisa lihat orang sholat. Kalau dulu terakhir kali aku ke sini belum bisa lihat orang sholat. Sekarang udah bisa kita lihat orang-orang lagi sholat sunat dan lain sebagainya. Dan masuk ke sini udah kayak... Rame banget. Rame banget. Kalau dulu gak begitu rame. Iya. Dan ini udah dikarpetin semua. Kalau dulu sepatu bisa masuk ke sini ya. Usai melihat keindahan Hagia Sofia bersama Natareza dan Wardah Maulina selanjutnya Kak Rus masih akan ngobrol lagi nih dengan pasangan satu ini. Langsung aja yuk. Zereng. Alat-alat TikTok ya. Dari Kampadok ya. Kita sudah sampai di Istanbul ya. Kak Duka membawa baby dalam penjalanan tour ya. Ibu udah ototnya tumbuh berapa? Aduh. Kayak nge-gym nih. Kayak nge-gym ya. Besok nanti baby Saky yang kata mau dipijat ya. Ibu nya juga ya. Uma juga. Baba gak usah. Kan Baba kan Uma yang pijat. Aduh tambah-nambahin kerjaan. Uma ya. Baik. Sekarang kita mau rumpi yang cepat buat pasangan ini. Aduh siapa dulu? Siapa dulu nih? Istri dulu atau suami dulu? Aku dulu ya. Amu yang menang. Tapi karena di dunia ini prinsipnya wanita terlebih dahulu ya udah istri dulu. Eh kok kayak gitu? Tese banget ya. Aduh jiliran yang kayak gini aja. Oh oke baiklah kalau gitu. Baik sekarang kita mulai Wardah ya. Dalam waktu 90 detik ya. Kita mulai dari sekarang. Tiga ciri teman yang akan kamu jauhi. Suka gak gibah. Beda depan. Beda belakang. Aku mah sama depan belakang. Sama. Fake kali ya. Fake. Oke baiklah. Tiga momen titik terendah kamu dalam ini. Tiga momen. Mami 2004. Kekilangan Umi. Gagal menjadi seorang dokter. Gara-gara dinikahin sama dia ya? Enggak. Tapi pas nikah sama aku akhirnya putus kuliah ya mam. Wardah. Kamu titik terendah waktu saat tsunami. Waktu itu kamu umur berapa? Sepuluh tahun kelas 4 SD. Terus kamu ingat apa kejadian waktu itu? Banyak. Salah satunya kehilangan almarhum abang juga. Terus yang pastinya. Nah karena aku disitu sebagai korban yang ikut di dalam air. Jadi aku gak terlalu banyak ingat. Karena pas di dalam air itu aku pingsan. Bangun-bangun aku tuh udah di tengah hutan. Di atas pohon karet. Diselamatin sama tetangganya nenek. Alhamdulillah diselamatin kalau gak gak tau dia sampai sekarang. Gimana kamu proses ketemu sama Umi kamu gimana? Sehari setelah tsunami. Jadi dicari ke kampung akhirnya ketemu. Karena kan kampung tuh lumayan sempit juga kan. Jadi kayak cari dari mulut ke mulut akhirnya ketemu. Di waktu itu cot lampisnya namanya kampung. Yang nyelamatin aku. Oke. Terus apa saat terakhir yang kamu ingat sebelum kamu kebawah air? Lagi main sih. Lagi main. Tiba-tiba gempa. Terus ternyata banyak tanah yang retak gitu. Tau-tau ada suara kayak suara pesawat. Tapi terbanget dekat banget. Ternyata itu suara air. Mendekat. Tiba-tiba kita lihat air di depan. Langsung udah hilang. Langsung gak ingat. Tapi aku ingat waktu itu terakhir aku masih sama almarhum. Pegang-pegangan di atas genteng gitu. Kita bareng-bareng sama abang Abi juga. Pas abang Abi ngajak loncat ke pohon karet. Nah almarhum gak denger. Dia masih tetap di atas genteng. Jadi jalan kita loncat. Ternyata yang pohon karet kita loncat itu. Itu tuh udah ngapung. Jadi kita yang masuk ke dalam air. Nah sedangkan almarhum. Aku malah waktu itu tuh ngerasanya beliau yang selamat. Oh selamat. Karena jago berenang. Bisa berenang. Yang pertama bisa berenang. Yang kedua beliau masih di atas genteng. Sedangkan aku yang nyelam ke dalam. Digulung tuh ya? Terus setelah itu aku pingsan. Udah deh gak tau lagi. Bangun-bangun aku udah di atas pohon karet. Jenasa almarhum gak ketemu? Enggak. Yang ketemu cuma nenek. Dari sekian banyak yang hilang. Puluhan saudara yang hilang. Yang ketemu cuma nenek dari almarhum Umi. Almarhum Umi. Ada trauma berapa tahun? Lama. 2010 aku baru berani ke pantai lagi. Apa dulu traumanya Pak? Selain melihat pantai apa denger apa sesuatu trauma juga? Iya selain ke laut. Orang juga aku trauma waktu itu. Sama baru-baru. Sebenarnya gak lama sih. Baru-baru tsunami itu trauma air juga. Jadi kayak kalau ngeliat air tuh kayak gak mau mandi. Pokoknya gak lama. Antesan. Baru-baru berapa hari doang. Oke Nata jangan ketawa-ketawa. Ini giliran kamu suka. Kalau yang ini aku gak baik ya. Kalau sama Wanda aku baik. Tapi gak apa-apa lanjut. Gitu ya. Yang mutun gak harus siapa? Aku ya. Gak mau baik-baik sama aku. Dupa-dupa. Oke nih kalau gitu aku baik juga. Gak apa-apa. Baik loh ini. Oke Nata. 60 detik dari sekarang. Oke. Tiga kesalahan orang yang sulit kamu maafkan. Kalau mereka. Mengucilkan aku. Terus. Menghina keluarga ku. Mengganggu keluarga ku. Tiga kena kelantamu yang gak boleh ditiru sama Zakia nanti. Yang gak boleh. Zakia gak boleh pakai pelanah pendek. Zakia gak boleh putih cilan. Zakia gak boleh nongkram-nongkram. Cuman gak boleh dong. Udah segitu aja. Udah gak jawab. Makanya kan itu jawaban yang cerdas. Kalau misalnya kamu punya anak laki. Dia gak boleh apa? Gak boleh menyakiti perempuannya. Pesan Umi yang kamu masih ingat. Berkaitan dengan pengasuhan anak. Apa ya. Kalau beliau. Lebih ke mencompohkan sih ya. Karena aku tuh dididik sama keluarga yang kaku sih. Termasuk aku. Keluarga ku. Jadi kalau untuk bilang kasih sayang antara ibu dan anak itu. Kadang masih gengsi gitu. Kurang-kurang mesra. Kurang-kurang mesra sama. Sentuhan-sentuhan kurang. Ke ayah gitu. Ke ibu juga gitu. Tapi coba bilang ketika aku masuk dalam keluarga kamu. Makanya itu baru aku tanya. Begitu dia masuk. Beda banget. Ini gak gedre-nya. Gendre-nya pecicilan. Tapi alhamdulillah jadinya malah terbuka. Jadi lebih bisa nih caranya. Kita gimana sih berkasih sayang gitu. Jadi dari keluarga mereka lah kita belajar akhirnya. Bahkan mertua sama orang tua aku. Bisa sahabatan banget. Bisa ngobrol ketawa. Cair banget gitu. Karena pecicilan aku ini. Nanti waktu dulu awal-awal dika gimana? Orang dia kaku gitu. Uw ser mata. Aku waktu ngelamar dia tuh waktu khidbah. Abi kan gini. Pas kenal 2 jam. Ternyata pecicilan juga. Abinya. Oke baik. Natalisa sama awal-awal. Obrolan kita sampai disini. Tapi pasti tetap lanjutkan perjalanan kita. Di Turki ini. Menikmati pemandangan. Cuman Turki aja nih. Nantilah kita. Kalau ini rating share bagus ya kita pikirkan. Kita jalan-jalan. Selalu nikmati. Pasti susah banget ya. Agak repot tapi menyenangkan. Menikmati waktu bersama keluarga. Oke jangan kemana-mana ya. Tetap di Rubifigation. No secret. Bye.